Intro Sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan kebersihan objek wisata Tapak Tuan Tapa, Polres Aceh Selatan beserta TNI Jumat pagi mengadakan gotong royong membersihkan sampah di lokasi wisata yang menjadi primadona di Aceh Selatan. Kurangnya kesadaran para pengunjung akan kebersihan di lokasi wisata Tapak Tuan Tapa membuat objek wisata ini terkesan jorok dan kurang perhatian. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan menjaga kebertaian di sekitar lokasi objek wisata, Jumat pagi, personil Polres Aceh Selatan dikerahkan dibantu personil Koramuk 01 Tapak Tuan dan Post TNI Angkatan Laut melakukan gotong royong bersama membersihkan sampah di lokasi yang menjadi wisata primadona di Aceh Selatan ini. Sampah di lokasi ini juga beragam seperti bekas botol mineral dan plastik makanan. Kapolres Aceh Selatan mengatakan tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polres Aceh Selatan terhadap objek wisata Tapak Tuan Tapa. Sehingga dengan kegiatan kebersihan ini, warga yang berkunjung merasa bersih dan nyaman. Dia sendiri memang kebersihannya sangat kurang. Untuk itu, kami dari Polres Aceh Selatan peduli terhadap kebersihan di salah satu objek wisata di sini. Hari ini kita melaksanakan kebersihan bersama seluruh personil Polres dibantu dari pos TNI Angkatan Laut di sini. Ini dengan maksud agar nanti kalau masyarakat yang melaksanakan wisata ke objek di sini jadi nyaman bisa menikmati pemandangan yang bagus, bisa melihat salah satu objek wisatanya dan di sini pun kebersihannya sangat bersih gitu. Jadi tidak ada sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat maupun pengunjung agar menjaga lingkungan di lokasi objek wisata ini dan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Puluhan kantong sampah yang dikumpulkan langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah dengan menggunakan satu unit mobil truk milik Polres Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Ikhdar Ivan Enyus memberitakan. Terima kasih telah menonton!